Setelah dilakukan sosialisasi pekan lalu oleh aparatur kelurahan Gondrong kecamatan Cipodo Kota, Tangerang, kini aksi penolakan rencana pembebasan lahan proyek pelebaran jalan geometrik Simpang Haji Mansyur terus disuarakan warga. Warga Gondrong kali ini melakukan aksi pemasangan spanduk di jalan Haji Mansyur sebagai bentuk penolakan keras. Menurut Termizi, dirinya bersama puluhan kepala keluarga lainnya menolak adanya pelebaran jalan. Menurutnya seharusnya Pemko Tangerang melanjutkan program pembangunan jalan puskesmas Gondrong menuju Green Lake yang sudah direncanakan sejak 8 tahun lalu. Saya merasa sebagai warga Gondrong merasa keberatan adanya pelebaran jalan. Karena jalan ini sebelah kanan sudah lebar, sebelah kiri juga sudah lebar, cuma tersendat di puskesmas Gondrong yang sudah direncanakan 8 tahun yang lalu antara puskesmas Gondrong dengan komplek perubahan Green Lake. Kenapa itu tidak diterusin? Maunya diterusin berarti bayar? Ya, saya maunya diterusin. Kalau itu dua sudah diterusin. Itu sudah tidak macet lagi. Sumber macetnya adalah di perabatan Gondrong Udik yang mengarah ke Pondopar. Jalannya kecil, sangat kecil sekali. Sangat-sangat tersendat. Karena memang usaha sebagian orang sini adanya di situ. Kalau itu sampai terjadi, kemana dia akan pindah? Ada berapa orang yang terdampak, Pak, kalau dibebaskan? Kalau kemarin daftar 20 lebih. 20 lebih, Pak. Jadi juga keberatan, Pak, ya? Sangat-sangat keberatan. Seperti diketahui, pemerintah Kota Tangerang berencana akan membebaskan tanah seluas 3.900 meter dengan dalih untuk mengatasi kemacetan. Sebelumnya, Dinas PUPR Kota Tangerang menjelaskan terkait permintaan warga meneruskan jalur kendaraan dari Gondrong ke Green Lake, diakui memang sudah ada dalam rencana tata ruang Pem Kota Tangerang. Herman Arief, Kota Tangerang, melaporkan untuk JTV Network.